hai oke cek cek one two three ya welcome back to come back to mana ya nggak tahu pokoknya aku mau main aja ya kalau aku tak pakai stik aja stk ya oke dan kameraku ternyata jelek ya kita taruh sebelah sinilah nah button ya oke ini ada setting language nya itu ada bahasa Indonesia wakim Indonesia harus ada bahasa Indonesia ya ini gamenya mojiken di-publish to game production namanya space from the unbound kayak gitu ya resolusinya aku pakai layar 2k ya harusnya ini udah cukup banyak loh bahasanya ada Inggris ada Jepang ada Korea Portugis Brasileiro atau aku berat Portugis Brazil itu Portugis Indonesia ada China ini apa ini nggak tahu aku tuh turki French Espanyola ini apa Russian Dutch Jerman kita pakai bahasa Indonesia ya karena kita cinta Indonesia nggak mau trans-level se-inggris udah males gitu kita langsung aja kita main ya untuk part pertama ya kita main beberapa Indonesia udah main demonya ya dulu ya cuman ini full game gitu kita main satu jam aja nanti ya oke saat itu akan terasa dingin sang putri bintang selatan sudah lemah dan sang kucing pun khawatir putri kau terlihat pucat apa kau baik-baik saja Miaw gitu kaya kata sang kucing kucingnya bisa ngomong sih sang putri menoleh ke langit malam dan berpikir kalau ini sudah waktunya untuk pergi meninggalkan dunia why oh tidak kenapa aku punya sesuatu untukmu teman tersayangku salah intonasiku salah sorry aku punya sesuatu untukmu teman tersayangku hadiah perpisahan waduh hadiah perpisahan kok kok baru awal main langsung perpisahan kayaknya di demo ada deh ini ya akan kutunjukkan padamu keajaiban terakhirku ada yang bersinar di telapak tangan itulah keajaiban sang kucing tertekun kagum kamu juga menangis kucing bisa nangis cuy kelilipan kayaknya Miaw putriku jangan lakukan itu aku tidak mau berpisah darimu kata sang kucing sang putri hanya tersenyum dan menatap mata sang kucing yang berlinang air mata semuanya hanya ingin keajaiban kucing tapi kamu lah yang tetap ada di samping kucing ini kayak modelnya ini ya orang bermateri lawan orang nggak bermateri orang yang punya magic sama lawan yang nggak punya magic tentu mereka menangis oke lanjut terima kasih sudah menjadi temanku oke sial air mataku ini ini eh balok eh balok apa dialog dialog kota ini kayaknya kayaknya kita atau orang lain gitu ya aku juga Oh ini orang yang lain lagi Oke persen kedua tadi persen yang pertama malam yang begitu hangat dan terang putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu aww dan terbang ke langit namun cahayanya tetap ada di dalam bunga yang cantik ini tinggal sendiri sang kucing memeluk arat bunga tersebut oh tadi ini ya jadinya oh putri dia terlalu baik untuk dunia ini iya kan jadi bagaimana menurutmu Tuhan asisten oh jadi itu ceritanya si anak kecil ini ya bagus banget ceritamu sangat menyentuh dan aku tidak sabar mau tahu kelanjutannya dunianya petualangannya dan karakternya aku suka semua iya aku menghayati banget ya kalo ngomongnya enggak apa-apa kok harus juis pernah juis cuman ya oke kita lanjut tapi aku paling suka sang putri karena dia cewek tanda view itu kayaknya ciri khas dari manga eh manga iya kayak jadi pangan gitu ya biasanya pakai nada view gitu ya agak agak gimana gitu menurut dia cuman ya it's okay iya iya masa view harus diomongin sih oh iya aneh banget iya iya ngomongnya gimana sih ini iya lanjut lanjut syukurlah kamu suka oke aku agak khawatir dan tidak pd sama sekali sepertinya aku mau buat sang putri berubah menjadi comet saat dia mati oke lalu dia akan menghancurkan planet dan melahap semua makhluk yang mengambil keajaibannya wooo ini keren ya tapi rasanya akhir ceritanya jadi terlalu brutal jadi aku batalkan ide itu iya terlalu brutal tapi aku suka itu tadi seharusnya kamu tulis yang itu iya aku pikir itu agak terlalu sadis dan kurang cocok enggak menurutku itu cocok coy hei tulis aja itu kamu ngomong kamu dapat ide soal comet ini dari mana itu kemarin malam aku merasa sangat gelisah dan khawatir aku melihat keluar jendela dan mencari inspirasi dan tiba-tiba ada comet jatuh di langit menyala terang di dalam gelap yang di dalam malam yang gelap gitu ya harusnya ngomong ya oh begitu ya coba aku masih bangun kemarin malam aku mau melihatnya itu ya tapi aku tidak menyangka ceritanya berakhir seperti ini menyedihkan sekali nasib putri bintang mau eh sorry mau dengar bab yang terakhir kok langsung bab terakhir kok masih ada bab terakhir masih ada lagi iya lebih seperti epilog sih tapi bisa dibelang bab terakhir aku mau menceritakan kisah aku mau menceritakan kisah tentang petualangan terakhir sang kucing 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 akan dan bunga kuning yang maksudnya dan bunga kuningnya mereka akan ngomong gak jelas hmm aneh apanya aneh tiba-tiba aku tidak bisa berpikir dan pikiranku jadi kosong kesurupan ya kayaknya ya kamu harus dirukiah dulu kayaknya tunggu bentar tak panggilin Pak Kiai padahal sudah di ujung lidah sabar sabar ya bagaimana kalau kita keluar dan menghirup udara segar kalau menghirup es gak apa-apa sih kayak aku perlu minum deh ntar tak pause dulu ya ini bisa tak pause ya oh iya bisa tak pause oke tak ambil minum ya 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 yo kembali lagi oke kita lanjut mungkin bisa membantumu menjernihkan pikiran oh iya tadi menghirup udara segar ya oke yuk bicara sepertinya eh seperti katamu air keluar dan hidup udara segar nih kontrolnya bagus soundnya bagus step menurutku SFX nya agak terdengar berlebihan cuman nyaman masih oke sekarang bagaimana merasa lebih baik hmm entahlah kenapa lagi buntuide aku tidak tahu aku takut memikirkannya gelap dan menakutkan apaan sih gelise banget dia terlalu menakutkan sampai aku tidak tahu mau menulis cerita seperti apa yep itu namanya buntuide kok buntuide kalau penulis itu namanya apa ya right block kalau gak salah ya jadi aku lupa sih ini setelahnya juga ya right block atau apa gitu ada block blocknya gitu buntuide oke bahasa indonesia gitu ya oke mungkin ini saatnya untuk memakai buku merah ajaib oke oke buku merah apa buku merah ajaib kamu lupa soal itu buku dengan sihir untuk masuk dalam lubu hati terdalam dan meng dan mengenyahkan 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 kegelisahan oke oh iya buku merah ajaib benar juga buku itu sangat berguna tapi ada dimana ya hmm aku lupa dimana menaruhnya maaf aku curup banget oke jangan khawatir aku akan bantu cari buku merah ajaib itu sepertinya aku menaruhnya di sekitar sini coba cari sesuatu yang berwarna merah oke ini kah ini juga merah apa ini kenapa ada yang menempel halaman majalah video game disini majalah eh majalah video game berarti ini settingnya udah lama banget ya karena majalah video game udah gak ada ya kayaknya ya tauku udah enggak enggak booming gitu enggak ada kayaknya ini tahun 2000an atau 90-an puluhan sampai 2000an kayaknya 2000an aja udah udah mulai hilang betulis tekan kiri atau kanan dua kali untuk berlari oh oke jadi gitu ya kayak cerita cuman ternyata itu tutorial untuk mainnya tutorial klasik game apa ya bagus gak sih tutorial ada dialognya gini hei kamu mau kemana bantu aku cari buku merah ajaib ya gak bisa gak bisa kesana cuy ini bagus beneran bagus kan ini merah-merah ini kayaknya itu bukunya ya aku menemukan buku merah ini pasti buku merah ajaib ada yang di pojok tadi aku gak kelihatan ya tadi ada di top apa top up gitu kalau kesana gak boleh ya ada ini buku merah ajaib bagus loh transisinya yang itu demo gitu sih keren juga sih ini yang kamu cari kan buku merah ajaib kamu menemukannya baiklah coba pakai bukunya tapi aku takut memakainya sendiri ya ya karena dong maukah kamu membantuku kayak kayak lirik di daerah maukah kamu membantuku katakan tuan asisan yang baik sakti dan ajaib apa sih please 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 wow 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 kalem oke aku akan bantu coba beritahu coba beritahu aku bagaimana cara pakenya aku gak lupa saat kamu melihat itu kamu tinggal buka bukunya saat kamu melihat itu 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 apa melihat itu oh iya langsung ditanya akan terlihat bunga menari di atas kepala orang lain oke bunga menari ya percaya deh itu kekuatan buku merah ajaib hanya tinggal buka bukunya begitu saja tidak perlu menari atau membaca mantra ya ayo cepat coba baiklah ayo kita nyahkan nyahkan kayak gimana gitu katanya ayo kita nyahkan apapun itu yang membuatmu takut dan untuk dan untuk menemukan bab terakhir yang kamu ingin tulis yang ingin ku tulis oh ini sorry sorry aku bacanya salah tadi oke lanjut ya boom bum buku merah ajaib gimana nih aku takut memikirkan bab terakhir ini dengan apa dengan apa yang mungkin ku temukan aku perlu takut kan ada aku coy bagaimana kalau jadinya jelek oh gak apa-apa semua orang akan berpikir aku ini orang aneh duh iya tapi gak apa-apa aneh it's part of life coba pikirkan aku tidak pernah menyelesaikan apa-apa sebelumnya tidak pernah menyelesaikan apa-apa umurmu itu berapa coy menyelesaikan apa-apa umurmu itu masih jauh kamu ada kesempatan yang lain santai aja bab terakhir ini apakah apa aku akan bisa menyelesaikannya yang tentu selama ada aku semuanya tenang oke apa ini kita nemu apa ada kunci sembuh buku pintu apa ya oke kayaknya buku pintu ini aja oh ini ya jadi dia itu diec orangnya orang aneh orang aneh ini cerita terbodoh loh aku belum baca ya fantasi omong kosong buang-buang waktu aja buang-buang tinta kertas fokus belajar sana dasar anak kecil ngunci diram nulus wah anak yang malang oh dia orang malang enggak dong maksudnya gitu ya yaitu diec orang-orang banyak malam yang begitu hangat dan terang putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu dan terbang ke langit namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik tuh dia dapet kertas aku punya ide mungkin bisa berkuning oh itu tadi kertas ide eh aku dapet kertas ide nih bisa ini aku masih takut tapi ini haruskah aku harus menulisnya ya harus bisakah aku menyelesaikannya ketanya lagi sih aku udah bantuin kamu lho aku udah capek-capek jalan tadi nah kayak kalau dia jadi temenku tak tuturi tak wayang-wayang wah ternyata kita bisa jalan sejauh ini ya tentu keren kan ya keren kok ya lho rasanya ini seperti berjalan di luar angkasa seperti keluar dari badan sendiri wait wait tadi habis keluar dari tubuhnya si cewek ini jadi ini gitu kita jalan di antah-berantah gitu maksudnya atau gimana sepertinya kita harus punya sebutan keren waktu memakai buku merah ajaib oke menurutku space dive dengan keren bagaimana menurutmu ya looks cool dan informatif informatif apaan ya kamu masuk ke dalam ke dalam ruang di hatiku jadi space dive space dive space itu ruangan dive itu menyelam oke jadi space dive ntar bisa membantu ya ya sudah aku putuskan akan seperti apa bab terakhirnya oh keren yang benar benar bintang biru besar apa bintang biru besar ya bintang biru besar itu memanggil sang putri saat putri bintang selatan mati ia berharap bisa pulang ke sana ke tempat yang ia seharusnya berada ha gimana dan sang kucing yang akan mengantarnya ke sana betul sekali oke oke jadi si cowok ini kucing cewek ini putri 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 apa tadi ya bintang besar gak usah ya aku lupa putri apa tadi ya terdengar seperti kisah petuala yang sangat seru untuk digambar dan ditulis ya maybe masuk dari masukkan dari tuan asisten sepertinya hmm ha masukkan dari tuan asisten seperti biasa sangat membantu oh bukan masalah kau yang pertama kali punya ide soal kisah putri bintang kan jadi bintang pas ya aku pikir karena ini cerita yang eh aku pikir karena ini cerita kita kita menulisnya bersama kan kalau kamu bilang begitu ya sudah hurray hurray apa nih hurray kok hurray ku jadi datanya turun menuju bab terakhir oke ya bab terakhir apa ada lagi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kisahnya ya ya kita hanya perlu pesawat luar angkasa pesawat luar angkasa gimana nanti sang putri bintang dan sang kucing akan belajaran teriksa dengan pesawat luar angkasa itu dan berita baiknya adalah aku sudah membuat pesawatnya sendiri wow wow keren sekali apa sejak kapan aku boleh lihat dimana ah nadanya kayak gitu ya apa sejak kapan aku boleh lihat dimana gitu ya oke aku sudah menerakitnya setiap pulang sekolah sejak 3 minggu lalu seharusnya jadi kejutan untukmu oke tentu saja aku membuatnya dipengkel super rahasia di seberang sungai jadi kamu tidak bisa menemukannya kamu menyeberangi sungai sendirian itu berbahaya loh oh tidak usah khawatir aku sudah sering bala balik dan aku masih baik-baik saja ya kan oh iya aku butuh sesuatu yang penting untuk menyelesaikan pesawatnya sesuatu dengan kekuatan ajaib yang bisa membuatnya terbang ke luar angkasa apa itu tentu saja tongkat ajaib sang putri bintang tongkat ajaib tongkat ajaib tapi ketinggalan dirumah oke mau boleh buat mau kita ambil tidak aku tidak bisa kesana sekarang rumahku luasannya sedang tidak enak oh iya di demonya ini sih aku aku juga main ya aku tau aku dia hmm ya iya jangan khawatir tongkat ajaibnya ada di kamarmu kan akan ku ambil ya benar maksudku kamu sudah sangat banyak membantu dan kalau seorang melihatmu mereka akan mengira kamu menerobos masuk iya sih terus aku khawatir aku ini lincah seperti kucing oh iya langsung ya di perumpamaannya tadi langsung di katakan sendiri kucing cowok ini kucing kucing garong ini kayaknya playboy ini tinggal maaf ya jadi kamu harus pergi serius deh jangan khawatir aku akan membantu sebisaku tapi berjanjilah kalau tidak berjanjilah kalau kamu tidak akan menyeberangi sungai sendirian harusnya sendiri tadi kita mulai ini bersama jadi kita selesaikan bersama oke ya kamu benar aku janji tidak akan aku janji akan menunggumu kamu masih ingin eh kamu masih ingat kamarku dimana kan ya ada di lantai 2 tongkat ajaibnya seharusnya di atas meja kan satu lagi gak pakaikan tadi kalau kamu tersesat kucingku bosku namanya bosku oh langsung langsung bosku langsung ini meong meong siap maka berhasil aku tunggu disini ya tunggu-tunggu di markas ya gak berbahaya berjalan jalan sendiri ya wait kan si cokok ini gak tau markasnya dimana sih kenapa kok dia harus nunggu di markas gitu kan gak tau markasnya kan super rahasianya punyanya si cewek ini dia udah build spaceship kan kamu benar sih tapi udaranya segar sekali disini mungkin bisa memberi inspirasi untuk bab terakhir oke tapi jangan lama-lama ya oke satu lagi jadi kamu bilang itu jadi kamu sudah bilang itu tau jangan khawatir aku ini kembali secepatnya bukan bukan itu aku mau bilang hal yang lain itu terlaksin untuk segalanya kamu adalah asisten terbaik yang pernah kuponnya lalu melo tidak perlu meledro melodramatis ngel ya aku ngomong ya tidak perlu tidak perlu tidak perlu melo 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 kok melo sih melo tidak perlu melodramatis begitu lah oke aku akan segera kembali udah berapa kali kamu bilang aku akan segera kembali coy gak gerak gerak ayo kucing kucing bosku eh ini bosku ada temenmu nih kucing oren iya bisa interaksi sama kucing nih bagus bagus yang bagus yang bagus nih rumahnya dimana sih kayaknya terus ke kiri deh jalannya cuma ke kiri doang soalnya eh bentar aku sini belum jelajah sama sekali loh mungkin ada sesuatu ya yang bisa tak interaksi ternyata gak ada sih kosong btw ini gerbong kereta yang mangkrak apa ini dekat stasiun atau gimana eh ada cewek hei cewek lihat-lihat loh ceweknya ngintip-ngintip eh ada kuproy oke halo bangku pro ya pulih proyek ini kucingnya wakil ya aku udah ini ya pelan-pelan bos jalan ini sudah kacau tau oh ya mau gua ajar mobil kerenmu itu lah mobil ini percakapan yang aku gak tau ya soalnya aku gak liat mobil di sekitar sini gak paham aku cimal goreng cimal goreng aku udah tau ini kayaknya sama sih di demonya ya kayak gini ya lihat komet kehancuran bintang-bintang meredup langit runtuh bumi gonjang-ganceng harusnya kayak gitu ya itu ingetku ya oh jiwa mengembara apakah kau lihat berita semalam wah ada komet oh beneran ya kometnya tak pikir imajinasi anak itu tadi kamu tidak ingin selamat dari itu nak hanya dengan 100 juta eh 100 juta rupiah bisa mendapatkan batu aki ini meteorit yang berisikan roh ya sama sih kayak di kau tidak percaya beraninya batu aki ini dibuat oleh ramal terkenal Jayabaya apa tidak punya uang kalau gitu kutulah nasibmu kayaknya di demo gitu ya mungkin kayaknya lebih ini sih lebih imersif ya ada orang-orang jalan gini yang di demo gak ada ya kayaknya kita cuman lihat-lihat doang coba nih mana anak itu pergi dia belum menyelesaikan PRnya ya siapa ini kayaknya ibu si cewek tadi halo bang gobroi halo sob bagaimana menurutmu apa gimana musik keroncong ini aku mengumpulkan nya sendiri jadi bagaimana menurutmu hmm keren mantap abis sob ya kan tidak semua orang menghargai keroncong apalagi sekarang ini ini jenri musik lama yang dibawa oleh penjajah dan disempurnakan oleh penduduk lokal ini menyenangkan tau sempurna untuk menemani orang yang bersantai dan melakukan dunia lupakan dunia lama-lama aku lapor ya kalau ngomong terus kayak oke disini dengar kamu boleh ambil kaset ini hadiah untukmu wow ya aku tau sini aku dapet kaset nanti kita kasetnya nanti di play nanti sama penjaga penjaga nanti kita harus ngambil ini ambil tangganya ini siapa nih lebih tariannya terlihat komet lain melintas kota ini ini sudah komet yang ketiga minggu ini loh ketiga berarti banyak ya kometnya ya ketiga minggu ini berarti seminggu ada tiga kali komet gimana pertanyaan resmi terkait peristiwa aneh ini baik dari pemerintah maupun pada antarisi internasional nasional sorry eh sepertinya komet sudah deket ya untung aku sudah menikah loh aku belum cuy aku belum ya gimana nih aku masih gak jelas ini satpam wonder wonder ngapain coba ini anak cewek tadi di awal ada ya kemudian sekarang ada lagi aku ini ya aku belum menamatin game ini sama sekali ya menurutku ini gamenya mengandung time travel dan anak si cewek itu sebenernya masa depannya si cewek yang kecil tadi mungkin itu terbaanku pertama ya ini ke record jadi ya sebagai record aja sih mudah-mudahan bener aduh ada orang lalu budewi mau pergi rapat juga pergi sama-sama yuk oh ya anak ibu tidak ikut tidak ada apa ada masalah anakku belakang ini dia takut sekali pergi ke sekolah oh iya karena dibule ya dan suamiku hubungannya dengan bosnya juga begitu tidak baik dan ya stress gitu memikirkan uang yang harusnya kami pinjam untuk menyelokkan nirmala dan dia melampeskannya pada nirmala tau gak bisa ekspresi Higgs-Higgs ini Higgs-Higgs itu kayak apa ya alay aja tulisannya ya gak apa-apa sih ya yaitu pendapat pribadi ya hari ini dia mengunci dirinya di kamar dan tidak mau menemui kami Tuhan aku bingung sekali ada Tuhannya maksudnya gimana ngomongnya Tuhan aku bingung sekali mana sih Tuhan aku bingung sekali ini ngomong ke si ibunya itu atau ngomongnya atau ngomong sendiri ya aku bingung juga setelah aku tukupi hati mendengarnya kenapa dia takut pergi ke sekolah entahlah ingin membicarakan ini semuanya dengan mereka tapi tidak tahu harus bilang apa bagaimana kalau kita jalan sekarang dan membicarakannya sambil jalan ya itu bagus terima kasih jangan cemas ceritakan saja pada aku itu gunanya tetangga kan ini gunanya tetangga aku sudah pergi ini kesempatanku ini pasti rumahnya oke ya ini ayahnya di dalam ayah oke ini pakai tetangga pakai tangga ya ya aku aku tahu ini di demo aku udah pernah main apa nih oh bisa oke kita akan ambil tangga dan lihat handshipnya akhirnya kita akan loh 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 salah hmm aku sibuk terus mengantuk ya nanti kita putarkan musik roncong biar dia tidurnya ya ya udah tahu aku ini ya udah tahu aku ini huku merah ajaib oke space dive pokoknya ditutup semuanya ya biar dia bisa tidur matiin matiin dimatiin tidak bisa dimatikan jam yang aneh loh gak bisa dimatiin hasil kaset kenapa nih udah tongkat udah tongkat harus pakai kekerasan ya udah pakai aja cuy wah bagus nih interaksinya tidur lah dia oke tidur wow sudah tidur berkat puku merah ajaib keren sih tuh lihat tangganya masuk ke kantong ajaib Doraemon mana tangganya kasih tangga oke kita akan ngambil pakai tangga pakai tangga ini dia tongkat ajaib sang putri bintang kau masih tidak percaya dia memikir anak atau indah semacam nah betul-betul anak yang kreatif dan istimewa aku mendapatkan tongkat ajaib ini ini bapaknya ya ini suaranya lebih lebih bagus loh daripada di demo di demo kayaknya sound efeknya gak gak se bagus ini seputnya brengsek buka pintunya kasarannya tidak tahu terima kasih kamu mengunci pintu kamu bolos sekolah lagi kan buka pintu sialan ini kamu masih menggambar dan menulis halal berdua itu kan kamu tidak memikirkan berapa banyak uang yang harus kupinjam agar kamu bisa masuk sekolah bagus dan ini cara membalas ayamu anak kurang ngejar suka banget tau bang oke sosoknya jadi mencekam kau harus keluar dari sini sebelum dia mendeprak pintu ini ya harus keluar tuh mulai hujan malah harusnya menunggu ku di makas ya aku tahu nih ini yang di demo ini kan karena hujan kemudian sungainya jadi tinggi setelah tinggi kan mau malah masih nyebrang tapi tapi gak gak nyampe gitu loh hanyut dia normalanya hanyut keren sound efeknya ini anak cewek ini apa sih kalau tebakanku bener ya berarti ceritanya gak terlalu bagus ya menurutku cerita bagus itu unpredictable soalnya kalau misal ceritanya udah bisa kutebak jadi ya oke lah gitu tapi tergantung kalau misal ceritanya emang beneran bagus banget ya kadang ada cerita yang simple loh gak bisa kok dia menunggu di markas aku harus kesana loh markasnya gak disana dah bentar ini markasnya kah oh ya oh ya ini ya tolong seorang siapa aja tolong tolong ya aku tau ini ya seperti yang tak ceritain tadi ya jadi nirmala ini mau hanyut ini ini tolong gak bisa berenang nirmalah tidak ngapain kamu kau tidak bisa berenang oke hehehe oh ya ya waktu aku di demo ini aku ketawa soal ini sial aku juga tidak bisa berenang kok loh kekeke itu itu kris gede gak bisa berenang koprok sorry pertahan lah aku akan mencari sesuatu untuk menggapapu i'm sorry one i'm so sorry i just tolong Ini Dilihat dari bajunya dia itu SMA SMA itu antara usia 16 17 18 19 mungkin bisa Harusnya dia udah Remaja dewasa Yang Ya bisa lah renang Coba dikit kayak Oh iya sih dia ini kan representasi Dari kucing Kucing kan takut air ya mungkin Karena dia kucing gak bisa berenang ya Bisa jadi Seperti disini sebenernya tidak bisa bertahan lagi Aku takut Angkat ajaib Oh iya nanti ini ada visual Cinematic Let's see Dan seingatku Nirmala bakalan jatuh Petrinya membuatku gaget Oh Sudah apa-apa aku akan menolong Mau bertahan Ayolah coba Pegang bukunya Dan gak ada orang lah Ya kan Dan kan ada rumah Cari bantuan Kayak gitu loh Pelan-pelan Sedikit lagi Atma Oh iya namanya Atma ya Aku lupa Atma itu roh Artinya Kok Atma nya yang Yang tenggelam ya Aku agak lupa soalnya Datang untuk menolongmu Kira ini Nirmala nya yang jatuh Itu pasti akan selamat Aku punya Glek Kita punya Cerita untuk diselesaikan Kan 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 Ya demonya sampai sini ya Kalau gak salah Terus ada tulisan-tulisannya Kredit-kreditnya Eh ya Bener Ini bagus ya Visual kayak gini tuh Keren banget loh Produser Keren 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 Udah 41 menit Ini siapa sih ceweknya? Putri bintang gak ya? S30 Unbound Lock Atma Selesai Pun permainan Simpan otomatis slot kosong Oh tidak Hei bangun dasar pemalas Siapa nih? Di mana aku? Di sekolah tau? Sekolah? Bagaimana? Dan bilang kamu terdiri sangat pula Sampai hilang ingatan Aku Atma Kamu masih ingat siapa aku kan? Gadis di mimpiku Aku bisa milih nih Gadis di mimpiku Gadis di mimpimu Ya kamu itu Wait what? Karena itu kamu mau jadi pacarku kan? Oh jadi pernah nembak si Atma Hei wajahmu jadi merah Merah Aku raya Dasar tukang tidur Lihat dirimu Baru bangun Langsung lupa nama pacar sendiri Oh Ini udah pacaran ya Berarti ya Oke Itu lagi Atau aku akan warah besar Iya bu Masih mengantuk Mimpi yang tadi itu Sangat absurd Oh jadi itu mimpi ya Nirmala itu siapa loh Dan berapa ya nih? Mas sudah selesai Dudumu benar-benarnya Begitukah? Aku capek sekali Seperti tidak Tidur sama sekali ya Kenapa? Tadi aku mimpi aneh Terbayang-bayang terus Mimpi aneh Aku harap Aku tidak ada dalam mimpinya Tuh Tadi kan udah bilang Kalau ada Sebenernya Kamu ada disana Wajahmu mengisi seluruh langit Taya Wajahmu mengisi seluruh langit Gombal Dan kamu tersenyum dan Menyeramkan Oh dengan menyeramkan Aku sederhana mencatat Pelajaran untukmu Dan Kamu bilang Aku menyeramkan Sungguh tidak sopan Kamu mencatat pelajaran Untukmu Masih Masih ini tau Masih relate tau Mencatat pelajaran Untuk seseorang Kalau sekarang sih Tinggal foto aja Bapan tulisnya Yang diboto Mana Oh gurunya Oh siapa tadi ya Pak Aki ya Oh belum melakukan Bimbingan minat Bakat dan karir Bimbingan minat Bakat dan karir Kayaknya di sekolahku Dulu gak ada ya Kayak gitu lah Beneran Minat bakat dan karir Kayaknya itu ada Di anime-anime Jepang Kayaknya aku gak pernah Ada dapet kayak Minat bakat Itu yang harusnya Diisi sih Harusnya ada sih Cuma SMP SD SMA Ini aku gak pernah Dapet kayak gitu sih Minat bakat dan karir Atau emang aku SMK ya Jadi Langsung kejuruan gitu Gak ada minat bakat Yaudah ini jurusan kamu gitu ya Mungkin Kalau SMA gak tau lagi Murid teladan Jangan sampai lewatkin Kesempatan Untuk menyiapkan Masa depan Siap Kamu belum kan Atma Ya Belum pak Saya emang gak tau Masa depan saya gimana Mungkin kalian harus Mengisi lembar ini Bapak tunggu kalian Di ruang kurung Baik pak Bapak SMK ya Gak pernah ngisi-ngisi Kayak gitu Sorry Bimbingan minat bakat Dan karir Ya kenapa Kamu belum binat Pasti mudah Untukmu kan Tau aja bilang Kalau kamu itu Murad teladan Bedaat Tidak semudah Itu tau Kamu Kan juga Belum bimbingan Aku tidak tahu Soal itu Aku juga tidak ingat Karena mimpi-mimpi Anemo itu Mungkin Masih sekali Sepertinya sangat Melalahkan Bagaimana denganmu Aku belum memutuskan Apapun Aku bingung Aku tidak suka Saat orang dewasa Ikut campur Untuk masa depanku Siapa yang ikut campur Gurunya Mungkin ya Ya aku juga Sama aku juga Mereka hanya ingin Membuat kita Menjadi seperti mereka Aku memilih Aku mau memilih Masa depanku sendiri Dan bukan Menuruti kemauan Orang dewasa WTW nanti Juga kamu dewasa Cuy Masa depan Yang Kamu sendiri Masih tidak tahu Seperti apa Iya Tidak ingin Memikirkannya sekarang Itu Ini kayak trofos Sebagai seorang manusia Kamu harus memikirkannya Apalagi kalau kamu Udah SMA Facing the world Lalu sebaiknya Kita apakan Lembar ini Masak aja Toret-toret aja Bagaimana kalau kita Ubah ini Menjadi Ini Hatma dan Rayyap Pocket list Daftar keinginan Apa yang kamu Mau Lakukan Tidak boleh Sekecil apa Bisa tetap Disebut Rencana masa depan Kan Apa yang terpikirkan oleh Apa itu Kalau begitu Biar aku tulis duluan Menonton film Menonton film Dialog 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 ini Tidak sesuai Dengan hatiku Sekali Ini Personal Oke lah Kita lanjutkan 49 Kurang 10 Menit lagi Dengarkan musik Sampai menangis Elus bintang Paling lembut di dunia Apa sih Pilihannya Dengarkan musik Sampai menangis Elus bintang Paling lembut Aku sih mau Mengelus bintang Paling lembut di dunia Cuman nanti aku mati Gak apa-apa Oh binatang Tak pikir bintang Sorry Pucing lah Mungkin aku harus Mengelus semua binatang Di kota untuk Menemukannya Kalau aku jadi atma Langsung aku ngelus Di apa Raya Ya mau aku binatang Enggak kamu bukan binatang Kamu pacarku Ada yang bilang Kalau Halusaurus Ini jokes-jokes Bapak-bapak loh Halusaurus Kenapa Kayak Raurus gitu Dinosaurus Yang tidak mempedulikan Urusan orang lain Dino Raurus Maksudnya kamu terlalu sering Melamunat Keliranmu Apa Selanjutnya Punya kucing Keliharaan Aku suka kucing Bulunya Suaranya Kaki Kekik Kecilnya Kucing 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 adalah Hal yang Terbaik Kucing adalah Yang terbaik Itu ngomongnya Aku juga bisa Mengeong Kalau kamu Kombal Kombal Aku pura-pura Tidak dengar aja Ayo tulis yang selanjutnya Ini romantas banget Ini anak 2 Ini Iri ya Lo Beneran Benerkan musik Sampai menangis Kumpulkan 20 Tutup botol Ngapain Kumpulkan 2 Tutup botol Kamu mau jadi Pemolong Ya gapapa Sampai jadi Pemolong It's a job Kita mau Kopi lainnya Ini sih Kumpulkan Kumpulkan 2 Tutup botol Aja Tau nih Buat apa Bisanya Kalau Mengumpulkan Yang unik Bisa saja Kalau hanya Mengumpulkan Yang unik Aku juga Punya Koleksi tutup Koleksi tutup botol Ada ya orang yang Koleksi tutup botol Aku tahu Setahu Orang itu Koleksi mainan Mengoleksi Orang antik Mengoleksi Apa Perangku Pilatelis itu Ini mengoleksi Tutup botol Ada apa sebutannya Botoletis Apa Gimana Tapi sekarang Sudah hilang Dan aku Mau Mulai mengoleksinya Lagi Oke Ya Kepentikan orang Beda-beda lah ya Mungkin dia Emang Pengoleksi Tutup botol Yang gak tahu Apa tutup botol Itu berharga Nah tuh Bagaimana Bilangnya ya Sentimental Sentimental Paham Sudah Aku lagi Yang ingin Menulis Ada lagi Yang ingin Kamu tulis Sesuatu yang Lezat Kamu lagi ingin Makan sesuatu Ya aku juga Mau Aku lapar Cukup botol Ya sepertinya Aku mau Makan satu Loyang Kue Black Forest Tuh Loyang Maling besar Oke Kalau Kan sekolah Tinggi Di future Fight Of course Iya dong Gamer ya Kompetitip Dingdong Wah Aku inget Zaman Dingdong Dulu ya Aku main 500 rupiah Ini waktu Sekali main Itu 100 rupiah Jadi Masukin Koin 500 rupiah Gak SMP Kayaknya 500 400 ya Itu bisa sampe 3 jam loh Aku main 3 jam Lebih lah 4 jam Mungkin Main Tapi gak Tamat sih Soalnya Susah Game nya Kau Nyata ulang Ulang Terus Dulu Zaman SD Aku main Dingdong Kalau SMP Udah gak Pengah SMP Masih ada Tapi Udah Sangat Sulit Mengalahkan Skor Tertinggi Disana Kalau SMP Udah Kelarnat Oh semoga Beruntung Kalau begitu Pahlawan Oke selanjutnya Membuat Pesta Wow Party Party nya Sama siapa Aja nih Oh bisa tulis Yang selanjutnya Kumpulkan Kelima Huruf Yoman Apaan Yoman Gak tau Aku maksudnya Yoman ya Cuman Kayaknya Permain Karet Oh Oh Ya Aku tau Jadi ada Kayak Merek Makanan Gitu ya Kalau misal ada Kumpul Semua hurufnya Nanti Ditukar Nanti Dapet Tadi Apa Biasanya Huruf-huruf Terakhir Yang Susah Dapet Ya Ya Itu Klasik Ya Aku tau Hurufnya Kita bisa Dapet Dadi Atau Ya Misalkan Ya Sepeda Tidak Tidak Bisa Naik Sepeda Maksudnya Ini Gak Bisa Berenang Gak Bisa Naik Sepeda Bisanya Apa Coba Ini Kucing Bagian Serunya Adalah Mengoleksi Huruf-hurufnya Oke Nanti Dinaik Dulu Itu Aku Juga Ada Apa Ya Koleksi Stiker Kayak Naruto Gitu Jaman SD Nanti Kalau Udah Satu Buku Nanti Ditukerin Jadi Gameboy Gitu Dulu Seperti Kayak Gitu Jaman SD Menyalakan Kembang Api Sinar Terang Yang Menari-nari Dalam Kelab Sangat Romantis Kan Alah Kebanyakan Nonton Trakor Benar Aku Suka Baunya Saat Terbakar Itu Jaman Kecil Ada Orang Yang Suka Baunya Petasan Tapi Aku Personal Gak Suka Gak Suka Baunya Petasan Aku Carang Carang Main Petasan Ini Doang Bilihannya Gak Bisa Ganti Yang Lain Oh Tidak Oh Aku Tidak Tau Kalau Kamu Suka Menangisi Sesuatu Bukan Soal Menangis Nangis Soal Menangis Musik Atau Membaca Buku Merasakan Sesuatu Yang Sangat Kuat Yang Menggugah Mu Kalau Kalau Merasakan Seperti Itu Sering Kalau Kalau Dini Sudah Lama Aku Tidak Merasakan Tersentuh Saat Membaca Atau Menangis Sesuatu Ada Lagi Yang Ingin Kau Tambahkan Daftar Keinginan Kita Langsung Di Next Gak Di Bahas Lagi Sesuatu Yang Spesial Spesial Bagaimana Kalau Yang Terakhir Kita Buat Seperti Ini Temukan Harta Karun Berharga Apa Kamu Harta Karun Berharga Ngapain Ditemukan Kan Udah Ada Kamu Kalau SMA Aku Gitu Ya Apalagi Kalau Punya Cewek Misterius Karena Itu Jadi Spesial Kamu Itu Udah Spesial Gak Perlu Kita Cari Cari Udah Ada Di Depan Mataku Gak Gak Suka Aku Akhirnya Sede Ingat Nanti Kita Bisa Memberi Daftar Ini Untuk Bimbingan Gak Gak Boleh Kok Kamu Lesu Begitu Belum Makan Iya Karena Aku Tadi Udah Bilang Laper Masa SMA Kita Hampir Berakhir Masa SMA Kita Hampir Berakhir Rasanya Dunia Ini Seperti Akan Ikut Berakhir Juga Lalu Dramatisir Kamu Aku Tidak Mau Membegikan Bimbingan Bodoh Ini Bagaimana Kalau Kita Melakukan Sesuatu Dari Daftar Ini Sekarang Toyak Klik Coy Klik Ya Pasti Asik Ayolah Lakukan Untuk Pacarmu Oke Kamu Mau Apa Selama Kita Tidak Pergi Ke Bioskop Bersama Oh Iya Ya Sorry Jaman High School SMK SMA Jamanku Itu Tidak Ada Bioskop Di Kotaku Jadi Jadi Sedih Aja Tidak 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 Waktu Akhir Akhir SMA Kayaknya Karena Udah Udah Punya Udah Udah Keluar Kota Kampus Ditao Mall Di kotaku Tidak Ada Mall Baru Baru Ini Doang Waktu Kelihah Baiklah Ayo Bolos Dari Wimingan Bolos Kok Lapa Aku Baru Saja Bilang Kalau Kamu Itu Murid Telat Dan Murid Telat Bukan Berarti Bisa Di Berbudak Oke Iya Murid Teladan Itu Biasanya Seenaknya Biasa Tidak Tidak Itu Aku Juga Meskipun Aku Bukan Teladan Aku Mau Bolos Sekolah Sesekali Oke Ayo 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 Aku Ingin Bolos Dan Bimbingan Kamu Sering Bolos Belajaran Kan Bagaimana Kamu Melakukannya Bolos Belajaran Tanpa Tama Dengan Tidak Mengumumkannya Keras Keras Oke Oke Sekarang Bagaimana Ambil tasmu Kita Kabur Dari Sini Akan Jalan Kita Akan Jalan Keluar Begitu Saja Ya Harus Bede Dan Jangan Sampai Tadi Bilang Apa Ya Klik Tunggu Terbaik Untuk Tidur Di Sekolah True Enggak Sih Biasanya Aku tidur Di Lab Kalau Aku SMK Soalnya Aku Anak Lab Tidurnya Nggak Disini Tapi Aku Biasanya Tidur Situ Bangku Belakang Ranya Bersih Tapi Mejanya Penuh Dengan Gambar Siput Gambar Siput Kok Siput Biasanya Roket Gece Yang Bersih Bukunya Sangat Tertata Rapi Dan Botol Air Minum Sangat Raya Sekalinya Apa Itu Boneka Kucing Mana Boneka Kucing Ada Ada Bungkus Snack Apa Ini Minuman Bersoda Edisi Terbatas Kan Ya Kosong Rombok Caterdan Dan Berlindungan Matahari Berlindung Dari Matahari Payung Dalam Botol Apa Berlindung Matahari Berlindung Dari Matahari Payung Dalam Botol Ini Ngomong Apa Apa Ngomong Kuala 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 Edisi Piala Dunia Terlihat Sangat Sportif Apa Itu Tadi Sudah Satu Jam Ya Satu Jam Ini Bisa Kita Save Nggak Simpan Plot 1 Simpan Oh Ini Dimana Bisa Kita Simpan Ini Baru Bagus Grafiknya Keren Banget Banget Bentar Aku Sudah Sudah Satu Jam Jadi Kita Sudah Setian Kita Lanjut Ke Part 2 Bye Bye